Nah, untuk mengenai jenis virusnya, memang Indonesia baru menyampaikan kira-kira 13 whole genome sequencing. Itu untuk melihat karakter dari virus. Dari 13 yang sudah disubmit, 7 oleh EGMAN, 6 dari UNER. Itu berarti kan 7 dari Jabodetabek, 6 dari Surabaya, yang sekarang menjadi salah satu epicentrum. Nah, dari jenis virus tersebut, karena kita semuanya submit kepada yang namanya G-SAID. G-SAID ini semacam bank data influenza di dunia. Analisa mereka adalah, mereka sekarang sudah punya 6 kategori untuk virus dari COVID-19 ini seluruh dunia. Nah, kemudian yang tidak masuk 6, sementara diklasifikasikan others. Nah, dari 13 yang dimasukkan Indonesia, 7 EGMAN, 6 Erlangga, 11 itu kategorinya masih others. Artinya masih di luar yang 6 yang sudah didefinisikan oleh G-SAID. Dua, karena 11 itu masih others, dua itu kategorinya yang Eropa. Nah, yang dua Eropa ini datangnya dari Surabaya. Nah, artinya ada sedikit perbedaan berarti antara virus yang berkembang di Surabaya dengan yang di Jabodetabek. Dan tentunya ini akan berpengaruh terhadap vaksin yang akan dibuat. Nah, tentunya 13 holodinome sequencing ini masih harus ditambah. Dan kita sudah mendorong beberapa institusi untuk mulai juga terlibat dalam holodinome sequencing. Karena semakin tepat kita mengidentifikasi jenis virus yang ada di Indonesia, kita harapkan vaksin yang dikembangkan di Indonesia itu juga semakin ampuh. Nah, selain yang dikembangkan di Indonesia, kita juga menempuh jalur paralel tadi, yaitu bekerjasama dengan pengembang luar. Kebetulan yang sudah diberitakan juga, Bio Farma sudah bekerjasama dengan Sikinovac dari China. Yang sudah akan masuk tahap uji klinis di Indonesia. Uji klinis ini penting, karena kuncinya nanti misalnya vaksin yang dikembangkan di China bisa dipakai di Indonesia, itu nanti kita akan mengeceknya di uji klinis. Uji klinis terhadap masyarakat Indonesia. Dan Indonesia ini memang sangat unik untuk pengujian vaksin. Karena kita punya ethnicity yang cukup banyak, dan tentunya diharapkan satu jenis vaksin bisa untuk semua. Makanya uji klinis di Indonesia itu menjadi sangat penting. KAB Pharma juga bekerjasama dengan Korea. Juga akan melakukan uji klinis di Indonesia. Memang kelemahan dari pendekatan ini adalah transfer of teknologinya hanya di produksinya saja. Tapi kalau transfer teknologi di pengembangan vaksin, tidak bisa dilakukan, karena mereka sudah membuat bibit vaksinnya yang nantinya diuji coba untuk pasien-pasien di Indonesia. Dan kemudian kita juga sedang mencoba mengembangkan pendekatan dengan metode baru. Berbasis DNA, tetapi dengan penggunaan yang lebih advance, sehingga diharapkan vaksin bisa dihasilkan lebih cepat. Nah harapannya tentunya vaksin ini bisa mulai dilakukan imunisasi di awal tahun depan. Mungkin ada perbedaan antara yang dalam negeri dengan luar negeri, tapi kita upayakan agar vaksin ini lebih cepat bisa diberikan kepada masyarakat, tapi tidak meninggalkan kemadirian kita. Jadi itu kunci dari upaya pengembangan vaksin sampai saat ini, yaitu cepat, efektif, artinya sesuai dengan virus yang beredar di Indonesia, dan mandiri. Kita tetap punya kemadirian, terutama dalam produksi dan pengembangan vaksinnya. Kira-kira itu pengantarnya Mas Kiki, dan mungkin yang tadi saya lupa sebutkan, pengembangan vaksin itu ada beberapa platform atau beberapa metode. Tadi EGMAN menggunakan rekombinan, yang China dengan Bio Farma menggunakan virus yang dimatikan atau dilemahkan, dan yang Kalbifarma serta yang baru itu yang berbasis DNA. Sampai jumpa di video selanjutnya.